Intro Pitrohnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam Betul? Ya Pitrohnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam Sebagaimana pitrohnya ikan hidup di dalam A? Air Bagaimana ikan hidup di dalam air? Aman tidak? Aman Damai tidak? Damai Sejahtera? Pastari Pernah bertanya sama ikan? Ikan bagaimana kamu hidup di dalam air senang, tidak bahagia, tidak aman, tidak Tidak percaya? Silahkan tanyakan sama ikan Begitulah pitrohnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam Hidupnya, di dalam Islam Maka jika ada manusia hidup di luar Islam Itu ibarat ikan yang berada di luar air Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Bisa hidup tidak? Bagaimana nasib ikan Bapak Ibu? Jika ikan hidup di luar air tidak mungkin Paling nasib ikan jika berada di luar air tidak jauh seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan Betul? Itu ikan yang berada di luar air Maka begitulah umat manusia Betapapun ingkar manusia kepada Islam Jika mereka hidup di luar Islam Seperti itu Seperti ikan Apapun yang dicapai oleh manusia Kecanggihan teknologi Pembangunan negeri yang dengan infrastruktur yang luar biasa canggih Dengan teknologi yang super modern Didukung dengan dana triliunan rupiah Tidak berarti apapun Itu hanya diibaratkan sebagai gunung es yang tinggi mencair Hancur roboh oleh terik panas sinar matahari Hanya mereka yang punya iman dan Islam Yang pasti bisa bertahan Menghadapi dasyatnya gelombang fitnah akhir Zaman Itu ya Bapak Ibu sekalian Keyakinan kita Nah maka kita yakin Islam inilah solusi peradaban hidup umat manusia Kapanpun sampai hari kiamat Sepakat Bapak Ibu Sepakat Baik Islam yang kita yakini sebagai sistem hidup kita Terdiri dari berapa rukun Rukun Islam ada berapa Bu? Ada lima Kalau rukun iman? Enam Rukun Islam yang pertama apa Bu? Syahadat Yang kedua Solat Yang ketiga Zakat Yang keempat Sahum Sahum apa puasa? Sahum Yang kelima Haji Dari mana kita tahu kalau rukun Islam seperti itu ada lima? Dari Ustaz Rahmat Dari Pak Kiai Dari mana Bapak Ibu? Nah kita bedah hari ini Bapak Ibu ya Nah ini ada hadis Kita tahu rukun Islam ada lima Dari hadis Rasulullah SAW Riwayat Imam Muslim Baik dari Umar bin Hotab Ataupun dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW bersabda Bunia Islamu ala khamsin Islam dibangun atas lima pilar Syahadat Solat Apa? Zakat Sahum dan Haji Yang dari Abdullah bin Umar Atau dari Umar bin Hotab Ketika Malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki Menghampiri Rasulullah Duduk berhadapan dengan Rasulullah Dan bertanya Ada empat pertanyaan Pertanyaan yang kedua Beritakan kepada Kepada aku Apa itu Islam Rasulullah SAW menjawab Jadi Dari situ kita tahu rukun Islam ada lima Ya Apakah urutan seperti ini? Baik berarti Allah Apakah urutan semacam ini kebetulan? Atau maksudnya random? Tidak ada arti apapun? Ada Urutan seperti ini bukan kebetulan Dan bukan tanpa arti Ada maknanya yang luar biasa Ini mohon maaf Mungkin bahasannya agak jelimet Tapi mudah-mudahan bisa diterima Kita lihat Rukun Islam jadi yang rukun yang kedua Pertanyaan saya Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Kenapa tidak zakat? Kenapa tidak sahub? Atau berakan ibadah haji? Dan juga kenapa ibadah haji menjadi rukun Islam yang kelima? Ini ada maknanya Bapak Ibu Terkait dengan sholat Bapak Ibu sekalian Siapa yang Allah wajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat? Siapa Bapak Ibu? Jin? Manusia? Jangan salah Binatang semua makhluk yang Allah ciptakan Punya kewajiban sholat dan bahasa tasbih mereka Semua makhluk yang ada di muka bumi Mengetahui kewajiban sholat mereka dan tasbih mereka Ustaz emang makhluk selain manusia dan jin Ada sholat yang ada Bapak Ibu Nih saya perlihatkan nama Bapak Ibu ya Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada orang bersujud apa yang ada di langit di bumi Matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan Semuanya bersujud kepada Allah Azza wa Jemaah Ini apa Bapak Ibu? Burung Burung apa? Merpati Ini di kota Mekah Kira-kira burung merpati ini sedang apa? Sedang tidur? Apakah tidur merpati seperti ini? Tidak Dia sedang sholat Sedang sujud Dan sujud yang sah yang benar adalah Kening kita, hidung kita menyentuh ke tanah Selama ini kita menyaksikan gara-gara pandemi COVID-19 muncul pikih yang kelima Selama ini ada madhab syafi'i Madhab maliki, hanapi, hambali Muncul madhab yang kelima Madhab kofidi Madhab yang kelima Ciri-ciri madhab kofidi Satu Kalau ke masjid harus bawa masker Sebelum masuk masjid, cuci tangan Kemudian ketika sholat, jarang-jarang Seperti itu Itu madhab yang kelima Madhab kofi'i Betul Allahuakbar Ini fitnah akhir zaman Bapak ibu Burung ini sedang melaksanakan ibadah sujud Tidak sah sholat seseorang Apabila wajahnya tertutup oleh masker Atau cadar Lagi sholat ataupun tawaf Cadar saja harus dibuka Apalagi masker Ketika sholat kita berhadapan dengan Allah Ketika kita berhadapan dengan Allah Adakah yang akan membahayakan kita? Tidak Bismillahilladila yadudu ma'asmihi Syai'un fil ardi Wala fissama'u Wahu wassabir alim Bersama nama Allah Tidak akan ada yang bisa membahayakan kita Sesuatu baik di bumi ataupun di langit Termasuk COVID-19 Pemahaman seperti yang harus kita bangun Bapak ibu Ya Sebetulnya Dalam pandangan saya Yang berbahaya itu bukan COVID-nya Tapi propagandanya Yang lebih berbahaya Buktinya ada negara Sampai hari ini Tidak lockdown Tetap Dan tidak ada satupun yang meninggal Dan sakit Karena-kara COVID-19 Sampai hari ini Negara mana? Tanzania Tanzania dan Sweden Silahkan Bapak ibu buka Tidak ada lockdown Aktifitas tetap berjalan Dan tidak yang terkenal Pendataan memang ada Mereka tidak percaya Kepada propaganda PBB dan WHO Terkait dengan COVID-19 Khawatir Ini ada perbudakan Neokolim Neo-imperialisme Dan kolonialisme Ini yang dikhawatirkan Baik Bapak ibu kita kembali ke sini Bapak ibu saksikan Burung ini sedang apa Bapak ibu? Sedang sujun Beginilah sholatnya Burung Sesuatu pun yang ada di dunia ini Seperti tumbuhan Hewan Gunung Melainkan bertasbih Dengan memuji Allah Tetapi kamu sekalian Tidak mengerti Tasbih mereka Sesungguhnya Allah Maha penyantun Dagi maha pengampun Kita dengarkan sama-sama Inilah bahasa tasbih mereka Dari subtitle yang saya dapatkan Burung ini adalah burung gagak Ini terjadi di Turki Tidak lama setelah burung ini mengucapkan Lafaz Allah Turun ke bawah Dicari-cari Sudah mati Berarti burung ini Husnul Khatima Burung saja Husnul Khatima Kita bagaimana Bapak ibu? Kita siap Husnul Khatima? Halo Bapak ibu? Siap ya? Amin Mudah-mudahan kita juga Husnul Khatima Seperti burung ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik Bapak Ibu Tayangan tadi membuat kita yakin Bahwa mahluk Allah pun sama bersujud Kepada Allah Semuanya bukan hanya Jin dan manusia yang melaksanakan Ibadah, sholat dan sujud Kepada Allah Ini ada kiriman WA dari Madinah Seseorang mengirimkan ini Kepada saya Dari Madinah Bapak Ibu terlihat dari WA yang dikirimkan Dari saya ini sudah lama sekali Ini sekawanan burung berpati Kira-kira lagi apa Bapak Ibu Lagi baris berbaris Atau lagi apa Kelihatannya lagi apa Lagi so Sholat Berjamaah Nah ini imamnya Ini pembuktian Kalau selain kita juga mereka sholat Ini ayatnya Mungkin inilah yang menjadi pembuktian dari Quran Surat Anur Ayat ke-41 Allah Azawajal berfirman A'udhu billahi minasyaitan dirajim Alam tara annallaha yusabbihu lahu Mangfis samawati wal ardi Alam tara Tidakkah kau perhatikan Muhammad Annallaha bawasannya Allah Yusabbihu lahu Bertasbih kepadanya Bertasbih kepada Allah Man Siapapun mahluk Fis samawati Yang ada di langit Wal ardi dan di bumi Mereka berbaris-baris Melaksanakan ibadah sholat Semua mahluk Allah itu memahami Mengetahui Kewajiban sholat mereka Dan kewajiban tasbih mereka Dan Allah maha mengetahui Apa yang mereka lakukan Ini bukti Semua mahluk sholat Bukan hanya manusia Pertanyaannya Lalu kenapa sholat menjadi Rukun Islam yang kedua Setelah syahadat Jawabannya Karena sholat adalah Ukuran benar tidaknya Syahadat seseorang Untuk melihat seperti apa Kualitas sahadat seseorang Lihat sholatnya Kalau sholatnya beres Beres sahadatnya Kalau sholatnya benar Rapi Baik Maka baik benarlah Tauhidnya Ini alasan pertama Maka sholat menjadi Rukun Islam yang kedua Terkait dengan ini Rasulullah Seseorang mengatakan Sesungguhnya antara Seseorang Dengan kekafiran Dan kemusrikan Adalah ketika Dia meninggalkan Sholatnya Manakala seseorang itu Meninggalkan Kewajiban sholatnya Maka sudah Kafirlah dia Sudah Kafir Ketika dia meninggalkan Sholat Hadis yang kedua Sesungguhnya Ikatan perjanjian Yang mengikat Antara saya Dengan manusia Adalah Sholat Barang siapa Yang meninggalkan Kewajiban sholat ini Maka sungguh Kafirlah dia Ini alasan Yang pertama Sholat menjadi Rukun Islam yang kedua Karena sholat menjadi Ukuran benar Tidaknya sahadat seseorang Betul Bapak Ibu Bisa diyakini Bukan sepakatnya Yakin Bapak Ibu Yakin Ini iman Bukan sepakat Atau tidak sepakat Yang kedua Kenapa sholat menjadi Rukun Islam yang kedua Setelah syahadat Jawabannya ini Karena sholat Adalah konfigurasi utama Gambaran yang Paling mendasar Dari konsep Dasar Tauhid Yang dimodulasikan Dalam bentuk gerakan Zikir Bacaan Dan doa Itulah sholat Baik Kita bahas apa itu sholat Kalau kita buka Kita pikih Di antaranya Kitab pikih Riyadu Bulugul Maram Karya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Atau di dalam Kitab Subuluh Salam Atau dalam Kitab yang lain Umumnya sholat Didefinisikan As-sholat As-sholat Hia'amaliyatun Jasadiyatun Afdoliyatun Muftatahatun Bit takbir Wa muftatahmatun Bit taslim Solat adalah Ibadah fisik Yang paling Utama Solat adalah Ibadah fisik Paling Utama Yang diawali Dengan Takbiratul Ihram Ditutup Dengan Salam Dari Definisi ini Kita akan Menyaksikan Setiap Gerakan Solat Itu Mensiratkan Makna Tauhid Ini alasan Yang kedua Kenapa Solat menjadi Rukun Yang kedua Setelah syahadat Karena Solat Mensiratkan Makna Tauhid Betul Kada Demikian Kita bahas Satu-satu Setelah Badan kita Lurus Menghadap Ka'bah Maka Kita Lurus Antara Kepala Dan Kaki Ini Gerakan Yang Benar Bapak Ibu Kalau Kaki Kita Seperti Ini Belum Menghadap Kaki Blat Wajah Kita Kaki Blat Tapi Kaki Ini Yang Ini Ke Eropa Yang Ini Ke Afrika Ini Ke Mekah Itu Belum Menghadap Kaki Blat Jadi Kaki Kita Harus Lurus Dan Ketika Kita Berjamaah Maka Kita Harus Rapat Antara Mata Kaki Kita Dengan Mata Kaki Kanan Kiri Kita Mata Kaki Ketemu Mata Kaki Betis Ketemu Betis Bahu Ketemu Bahu Itu Sunnah Sholat Berjamaah Gara-gara Madhab Covid-19 Maka Jadi Renggap Betul Gara-gara Madhab Covid-19 Madhab Yang Kelima Pikir Sholat Yang Kelima Kemudian Setelah Kita Lurus Lalu Kita Mengangkat Kedua Tangan Kita Sejajar Dengan Kedua Bahu Atau Telinga Atau Antara Keduanya Tidak Begini Allahu Akbar Ini Sesuai Sunnah Ini Ini Bukan Mau Sholat Tapi Mau Berenang Atau Coba Gini Allahu Akbar Ini Cara Sholat Orang Yang Pelit Allahu Akbar Pelit Yang Benar Bagaimana Sejajar Bahu Dikira Kira Kira Sejajar Kedua Telinga Atau Antara Keduanya Yang Aman Antara Keduanya Pertanyaannya Kenapa Harus Kedua Tangan Yang Kita Angkat Dan Kenapa Harus Allahu Akbar Yang Kita Ucapkan Kenapa Tidak Gini Allahu Salat Atau Gini Maksud Kenapa Tidak Begitu Kenapa Tidak Allahu Kabir Kenapa Harus Allahu Akbar Pertama Kenapa Harus Angkat Tangan Kita Beranologi Dengan Analogi Yang Positif Ini Mudah Mudahan Bahasa Saya Bisa Dipahami Bapak Ibu Bisa Dikuti B Bisa Ya Halo Bu Masih Ada Bu Bu Mau Masuk Surga Oh Nggak Ada Yang Jawab Nggak Ada Yang Berminat Masuk Surga Bu Mau Masuk Surga Bu Mau Mau Dihisab Dulu Atau Tanpa Hisab Mau Dihisab Dulu Apa Tanpa Hisab Tanpa Hisab Bu Punya Apa Bu Mau Masuk Surga Tanpa Hisab Bu Hisab Mau 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 Dengan Jalan Sabar Mau Dengerin Pak Mau Jalan Sabar Bu Mau Ya Bu Ya Kalau Bapaknya Nikah Lagi Mau Sabar Bu Amin Ada Yang Bilang Kalau Baru Satu Kali Nikah Itu Bukan Istri Namanya Iswan Karena Baru Satu Dua Istu Tiga Baru Istri Bener 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 Baik Iklan Kembali Laptop Ini bukan Empat Mata Pertanyaannya Kenapa Harus Kedua Tangan Yang Kita Angkat Ketika Kita Memulai Solat Kita Bu Pak Ada Seorang Penjahat Yang Lama Dicari Sama Polisi Ya Dia Termasuk Orang Yang Dalam Daftar Pencarian Orang DPO Suatu Hari Dia Ketemu Sama Lima Orang Polisi Dikejar Dia Nasib Sial Menimpa Dia Dia Lari Ke Jalan Buntu Larinya Dia Sala Melarikan Diri Ke Jalan Buntu Di Depan Ada Dinding Yang Tidak Bisa Dia Lewati Di Kanan Kiri Ada Juga Rumah Yang Dikunci Tidak Bisa Dia Masuki Tidak Ada Tempat Dia Bersembunyi Ketika Begitu Di Belakang Lima Orang Polisi Tadi Sudah Menodongkan Senjata Kepadanya Hayo Mau Lari Kemana Kamu Apa Yang Terjadi Makasih Penjahat Tadi Menghadap Polisi Dan Apa Yang Dilakukan Penjahat Tadi Kalau Ditodong Apa Yang Dilakukan Angkat Tangan Kenapa Angkat Tangan Tidak Tidak Kenapa Angkat Tangan Menyerahkan Jiwa Raga Kita Kepada Allah Itu Jiwa Raga Kita Serahkan Kepada Allah Seperti Penjahat Tadi Dia Menyerahkan Jiwa Raga Kepada Polisi Andaikan Polisi Menarik Pelatuknya Maka Peluru Menembus Tubuhnya Bisa Jadi Tamat Dia Riwayatnya Bisa Jadi Dengan Seijin Allah Tamat Riwayatnya Nah Ini Bapak Ibu Konsep Tauhid Yang Diajarkan Oleh Takbil Konsep Menyerahkan Diri Kepada Allah Yang Kedua Kenapa Harus Allahu Akbar Yang Kita Ucapkan Kenapa Tidak Allahu Najiz Kenapa Tidak Begitu Selain Tidak Enak Kedengerannya Ternyambung Tidak Nyambung Kenapa Harus Allahu Akbar Akbar Itu Kalimat Yang Diambil Dari Isim Tabdil Apa Isim Tabdil Super Hati Paling Maha Kaburo Besar Akbar Maha Besar Paling Besar Sogiro Kecil Asgar Paling Kecil Kalau Asgar Asli Garut Allah Pernah Mengajarkan Sifat Akbar Kepada Para Malaikat Malaikat Kita Tahu Makhluk Allah Yang Allah Ciptakan Dari Cahaya Konon Katanya Malaikat Kalau Terbang Kecepatannya Luar Biasa Taruh Karena Diciptakan Dari Cahaya Seperti Cahaya Berapa Kecepatan Cahaya Ini Adik-adek Yang kuliah Masih lupa Pas Sudah Ingat Pernah Belajar Dulu Berapa Kecepatan Cahaya 3 x 10 Pangkat 8 meter Per detik Tidak Butuh Satu detik Untuk Mengmentari Bumi Sekali Terbang 3 x 10 Pangkat 8 meter Per detik Uh Allahuakbar Cepat Luar Biasa Kemudian Allah Menciptakan Satu Malaikat Yang Kecepatan Terbang 70 Kali Lipat Kecepatan Terbang Malaikat Biasa Berarti 70 Dikali 3 Dikali 10 Pangkat 8 Meter Per detik Tidak Kebayang Cepatnya Malaikat Itu Kemudian Allah Perintahkan Idham Pergi Jauhi Aras Bapak Ibu Idealnya Logika Kita Pemikiran Kita Bayangan Kita Kalau Kita Pergi Meninggalkan Satu Benda Makin Jauh Kita Pergi Maka Benda Ini Kelihatan Makin Kecil Betul Kalau Makin Dekat Besar Kan Dari Dekat Besar Kalau Jauh Kelihatan Kecil Nah Malikat Itu Bergi Demikian Aku Akan Terbang Dengan Kecepatan Cahaya Menjauhi Aras Terbang Dia Menjauhi Aras Makin Jauh Dia Terbang Harusnya Aras Allah Mengecil Tapi Apa yang Terjadi Aku Sudah Terbang Menjauhi Aras Allah Dengan Kecepatan 70 Kali Lipat Kecepatan Cahaya Pasti Aras Aras Mengecil Begitu Dia Membalikan Badannya Spontan Dia Mengangkat Allahuakbar Aras Allah Tidak Berubah Spontan Allahuakbar Barangkali Aku kurang Cepat Terbangnya Dia Makin Cepat Makin Cepat Berjuta Juta Kali Lebih Cepat Dan Lebih Jauh Sebelumnya Aku Sudah Jauh Menjauhi Sudah Pergi Menjauh Lebih Jauh Lagi Dari Sebelumnya Pasti Aras Allah Kecil Mau Dilihat Ketika Dia Membalikan Badannya Allahuakbar Aras Allah Tidak Berubah Seolah Dia Tidak Pernah Terbang Menjauhi Aras Allah Maka Apa Kata Allah Idham Wabta Admi Makanya Adam Pergikan Jauhi Aras Ku Baik Ya Allah Baik Ya Itu Jawaban Malaikat Ketika Diperintahkan Allah Maka Malaikat Itu Terbang Sampai Habis Tenaganya Sampai Habis Tenaga Tenaga Yang Tersisa Dia Gunakan Untuk Membalikan Badannya Begitu Dia Membalikan Badannya Aras Allah Tidak Berubah Allahuakbar Selesai Itu Malaikat Apa Hikmahnya Bapak Ibu Makhluk Tercepat Di Alam Semesta Tidak Bisa Mengukur Berapa Besarnya Aras Allah Lalu Bagaimana Dengan Allah Yang Menciptakan Aras Allahuakbar Itulah Arti Makna Allah 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 Maha Besar Kalau Sudah Demikian Allah Adanya Patutkah Kita Takut Kepada Serian Allah Pitna Pitna Akhir Jaman Gara Pandemi Manusia Takut Sama Covid Ketimbang Kepada Allah Sehingga Dia Tidak Melaksanakan Solat Ke Masjid Allah Akbar Apakah Ini Bukan Konsep Dasar Tauhid Tauhid Jangankan Kita Manusia Kucing Aja Paham Tolong Menyerahkan Diri Angkat Tangan Bapak Ibu Siapa Yang Nyuruh Kucing Hei Kucing Kalau Kamu Ditodong Nanti Angkat Tangan Ada Tidak Jadi Sudah Alami Nalurinya Makhluk Allah Ketika Menyerahkan Diri Dia Sepertinya Pakai Tangan Ya Pakai Senjata Ataupun Tidak Pakai Senjata Sama Saja Pakai Tangan Sama Saja Apalagi Yang Ini Wajahnya Menyemelah Sekar Pasrah Wajah Konsep Tauhid Yang Diajarkan Takbir Atul Ibrahim Yang Kedua Ruku Apa Pesan Tauhid Yang Disampaikan Ruku Ketika Kita Ruku Perut Kita Mulut Mulut Perut Di Bawah Perut Sejajar Betul Mulut Perut Yang Di Bawah Perut Sejajar Masih Terdengarkan Saya Tertarik Sama saya Ini Masih Seperti ini Apa Pesan Tauhid Yang Disampaikan Ruku Tidak 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 Ada Yang Bisa Memberikan Materi Makanan Minuman Yang Terasa Lejat Di Mulut Enak Di Perut Dan Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Kenikmatan Syahwat Yang Di Bawah Perut Kecuali Allah Betul Dan Manusia Tergantung Dengan Dengan Karunia Allah Sifat Allah Ar-Razi Dan Manusia Tidak Bisa Hidup Tanpa Terpunyuhinya Tiga Hal Tadi Sekaligus Mengingatkan Kita Sifat Allah Betapa Manusia Makhluk Sangat Bergantung Kepada Allah Apakah Ini Bukan Konsep Tauhid Puncak Dari Gerakan Sorat Kita Percepat Bapak Ibu Sujud Apa Yang Diajarkan Sujud Kepada Kita Tentang Konsum Dasar Tauhid Bapak Ibu Sejak Kita Bisa Berdiri Waktu Kecil Sampai Hari Ini Kita Tidak Pernah Meletakkan Kepala Kita Di Bawah Bahu Kita Selalu Menjungjung Kepala Kita Di Atas Kenapa Demikian Karena Kepala Adalah Simbol Kehormatan Kita Kita Akan Marah Kalau Ada Orang Memegang Kepala Akpotanya Disimpan Di Kepala Dipundang Apa Dipinggang Selamat Anda Menjadi Raja Disimpan Dipinggang Pastinya Kepala Simbol Kehormatan Kita Tapi Apa Jadinya Ketika Salat Ketika Sujud Allah Perintahkan Kepala Kita Simpan Di Tempat Yang Kita Injak Dengan Kaki Tanah Betul Apa Pesan Tauhid Yang Diajarkan Sujud Pada Kita Semua Makhluk Selain Allah Semua Selain Allah Itu Makhluk Dan Mereka Tidak Ada Kekuasaan Apapun Di Hadapan Allah Hanya Allah Yang Berhak Sombong Sama Semua Makhluk Di Hadapan Allah Hanya Allah Yang Berhak Sombong Perbedaan Warna Kulit Hitam Dan Putih Tidak Menyebabkan Seseorang Lebih Mulia Perbedaan Wajah Tampan Dan Jelek Sama Saja Di Hadapan Allah Yang Membedakan Adalah Iman Dan Takwa Kita Takwa Kita Kepada Allah Betul Bapak Ibu Nah Sujud Inilah Yang Ditinggalkan Oleh Iblis Sombong Dia Takabur Dia Merasa Lebih Baik Gerakan Gerakan Terakhir Dari Solat Bapak Ibu Sekalian Adalah Salam Sesuai Dengan Definisi Solat Tadi Dan Solat Ditutup Dengan Salam Salam Kita Lakukan Dua Kali Assalamualaikum Ke Kanan Dan Assalamualaikum Kekiri Apa Pesan Tauhid Yang Disampaikan Salam Salam Itu Mengandung Arti Artinya Selamat Sejahtera Aman Selamat Sejahtera Itu Solat Esa Salam Ketika Kita Salam Kekanan Jaminan Keselamatan Hidup Di Dunia Ketika Kita Salam Kekiri Jaminan Keselamatan Hidup Di Akhirat Siapapun Yang Mampu Mewujudkan Nilai Nilai Solat Mulai Dari Takbiratul Ikhram Sampai Tashahud Sampai Salam Dia Mewujudkannya Di Luar Masjid Allah Menjamin Keselamatan Hidup Di Dua Alam Satu Di Dunia Dua Di Akhirat Ini Pesan Tauhid Yang Disampaikan Salam Kepada Kita Bahkan Tidak Salah Kalau Rasulullah Sesam Menjelaskan Kepada Kita Yang pertama Kali Dari Amal Ibadah Seorang Hamba Di Hisab Oleh Allah Di Akhirat Adalah Solat Apabila Solat Benar Beres Maka Sungguh Berbahagia Dan Selamat Dia Kenapa Dia Beruntung Kenapa Dia Selamat Dia Beruntung Karena Amal Baik Yang Dilakukan Di Dunia Sampai Ke Akhirat Kok Bisa Sampai Ke Akhirat Karena Amal Perbuatan Kita Itu Ibarat Lokomotif Ibarat Kereta Api Gerbong Ada Gerbong Amal Soleh Ada Gerbong Sedekah Maksud Saya Ada Gerbong Haji Gerbong Apa Lagi Jakat Ada Gerbong Kebaikan Itu Tertarik Semua Oleh Ibadah Solat Karena Solat Adalah Lokomotif Solat Inilah Yang Membawa Amal Kita Ke Akhirat Dan Ketika Solat Rosak Rosak Lokomotif Jangan Kan Banyak Gerbong Satu Gerbong Saja Kalau Lokomotif Hancur Rusak Tidak Bisa Maju Sampai Tidak Kesetasion Tidak Sampai Begitulah Solat Maka Jika Solat Rusak Solat Selaka Dia Rugi Dia Kebaikannya Tidak Sampai Ke Akhirat Maka Tidak Ada Yang Menjamin Selamat Bagi Dia Di Akhirat Ini Konsep Dasar Tauhid Dari Solat Maka Wajar Alasan Solat Menjadi Rukun Islam Yang Kedua Setelah Sahadat Bisa Dari